Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Disini saya akan menjelaskan tentang struktur bunga sempurna Nah bunga merupakan alat perkembang biakan pada tumbuhan Nah berikut ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian bunga sempurna Yang pertama ada tangkai bunga Tangkai bunga merupakan bagian yang biasanya sering kita petik Nah pada bagian ini di atasnya juga ada dasar bunga Nah nanti saya akan tunjuk pada bagian ini Itu merupakan tangkai bunga dan atasnya itu dasar bunga Kemudian ada kelopak bunga yang merupakan bagian kuncuk saat bunga belum mekar Kelopak bunga membantu menjaga bunga yang belum mekar Nah kemudian ini namanya mahkota bunga Yang merupakan bisa disebut dengan bunga itu sendiri Kemudian ada tangkai putih yang terdiri atas benang sari dan putih Nah ini yang merupakan tangkai putihnya Kemudian yang berwarna kuning ini benang sari Dan yang paling atas merupakan alat kelamin betina Yaitu putih Pada mahkota bunga itu bisa bermacam-macam dan beran-beran Begitulah struktur bunga pada tanaman Hibiscus rosa sinensis Semoga bermanfaat teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan saya akhiri wassalam Bye-bye Terima kasih sudah menonton